Intro Hasil Liga 1 Dua gol ajaib bomber asal berhasil bawa Arema FC comeback atas PSIS Semarang Arema FC berhasil comeback dramatis Arema FC berhasil meraih 3 poin penting setelah menang dramatis atas PSIS Semarang Dalam laga pekan ke-7 Liga 1 2024-2025 Pertandingan yang berlangsung di Stadion Moh Soebroto Magelang Pada Kamis 26-9 2024 Menyajikan duel sengit antara dua tim kuat asal Jawa Tengah dan Jawa Timur Arema FC yang berjuluk Singo Edan Sukses mengalahkan tuan rumah PSIS Semarang dengan skor tipis 2-1 Dalberto Bello, bomber asal Brasil, menjadi pahlawan kemenangan Arema FC Lewat dua gol ajaibnya yang tercipta di menit-menit akhir pertandingan Gol-goal tersebut tidak hanya mengelamatkan timnya dari kekalahan Tetapi juga membawa Arema pulang dengan 3 poin penuh Gol pertama dari Dalberto terjadi pada menit ke-8 misniat lewat tandukannya Yang memanfaatkan umpan silang dari sisi kiri lapangan Kemudian di masa injury time, tepatnya pada menit 96 Dalberto kembali menjebol gawang PSIS Membuat Arema unggul 2-1 setelah tertinggal lebih dulu Pertandingan dimulai dengan tempo tinggi Di mana SIS Semarang langsung mengambil inisiatif menyerang sejak menit awal Laskar Mahesa Jenar berusaha keras mencetak gol cepat di kandang mereka Namun Arema FC justru yang lebih dulu menciptakan peluang berbahaya di babak pertama Pada menit ke-28, Pablo Oliveira, gelandang serang asal Brasil Melepaskan sepakan keras dari luar kotak penalti yang hampir saja membuahkan gol Tetapi berhasil ditepis keeper PSIS dengan gemilan Pada babak kedua, PSIS Semarang akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-5 osata Tri Setiawan, pemain muda andalan PSIS, mencetak gol lewat tendangan keras Dari dalam kotak penalti yang tidak mampu diantisipasi oleh keeper Arema Gol ini memberikan semangat baru bagi tuan rumah yang semakin agresif menyerang pertahanan Arema Namun meski tertinggal Sabtenol, Singo Edan tetap tenang dan perlahan mulai menekan balik Momen kunci terjadi di penghujung pertandingan Ketika Arema FC mulai meningkatkan intensitas serangan Masuknya beberapa main pengganti dari bangku cadangan memberikan dampak positif bagi permainan tim tamu Ketika pertandingan terlihat akan berakhir dengan kemenangan PSIS Dalberto Bello muncul sebagai penyelamat Gol penyeimbang yang dicetaknya pada menit ke-59 membangkitkan semangat tim Dan hanya berselang beberapa menit kemudian, dia kembali mencetak gol kemenangan di masa injury time Faktor mental dan strategi pelatih Arema FC menjadi kunci keberhasilan mereka melakukan comeback dramatis ini Meskipun tertinggal lebih dulu, Arema tidak panik dan terus berusaha menguasai permainan Pergantian pemain yang tepat dan keputusan pelatih untuk lebih agresif di menit-menit akhir membuahkan hasil manis Pertandingan antara PSIS Semarang dan Arema FC ini berlangsung di Stadion Moksoi Broto Magelang Yang menjadi saksi dari duel keras antara dua tim besar Suasana stadion yang penuh dengan sorak-sorai supporter tuan rumah Tidak mampu menentuhkan semangat para pemain Arema FC untuk terus berjuang hingga detik terakhir pertandingan Dengan hasil ini, Arema FC sukses membawa pulang 3 poin penuh dari kandang PSIS Semarang Kemenangan ini sangat berarti bagi Arema dalam persaingan ketat di papan atas klasemen Sementara Liga 1, 2-2-4-3-2-5 Sementara Liga 1, 2-4-3-3-4-3-4-5